Hai ini satu ekornya berapa ini tak bos 400 perak satu ekor dihargai 400 perak murah 400 perak sudah dapat lele satu ini di apa dipelihara satu bulan sudah bisa konsumsi 400 perak ini satunya ini ini pelihara dari telur bakal ini ini menetaskan sendiri selama berapa bulan ini mas satu setengah bulan satu setengah bulan nah besarnya udah segini satu setengah bulan nah inilah juragan-juragan lele kita dari Kalibamban desa babakan karangluas Purwokerto ini penyaring ikan terbaik di Purwokerto ini wah itu penampakan lele ini 400 rupiah perekor murah meriah dijamin kualitas super ini lele ini ini bos utama Hai nah ini Mas Fangat ini ini sekalian buah sekalian master master penetasan benih lele nah beliau nya kuli kulinya ini tukang nyerok lele pak bos sampan yang itu nah ngayain ini wah ini masih banyak kolamnya ada satu dua tiga empat lima enam enam kolam isi semua ini nih total berapa semua berapa lele nih Hai pak pangat Hai dua puluh ribu dua puluh ribu ini enam belumbang dua puluh ribu lele tiga kolam tiga kolam Oh cuma tiga kolam lele ini sehat-sehat ini lokasinya di Purwokerto ini mungkin siapa tahu pengen pelihara lele bingung cari benihan disinilah ini tempatnya ini tempat benih terbesar di Purwokerto ini setiap satu bulan setengah udah siap jual batin nih Mas udah siap jual siap jual nih dari telur telur pelihara sampai menetas sampai kurun waktu satu setengah bulan baru dijual wah ini mendapatkan pundi-pundi dolar ini pundi-pundi rupiah ini walaupun tampang-tampang gak gini waw dia uangnya satu karung ini dirumahnya jangan jangan melihat dari penampilan beliau nih bos ikan lele semua ini ini karena casingnya jadi desa loh tapi uangnya di rumah enggak tahu ada berapa karung ini ukuran berapa ini mas ukuran berapa ini kalau yang besar kayak gini ukuran 79 cm disortir dulu yang kecil-kecil baru yang lolos sortiran masuk bak besar ini 400 400 rupiah kali berapa ribu nih semuanya 400 rupiah kali 20 ribu ikan lele dikalikan sendiri tuh ketemunya berapa juta itu baru tiga kolam baru tiga kolam ini baru tiga kolam penghasilannya wah semantap sukses terus untuk bos lele umur 6,20 kolam wah ini yang belum di kuras ini wah ini proses pembesaran lele dari telur sampai ukuran 7,9 cm ini dijualnya di daerah mana aja ini mas oh sampai ke berbes oh ke berbes ke berbes guys jualnya sampai ke berbes nih sampai ke luar kota ini pacetan magelang lah magelang kemarin saya dengar habis ngirim dari pekalongan juga wah ini lahan yang belum dibangun ini wah persiapan menghasilkan pundi-pundi rupiah lagi ini wah ini belum nih ini masih proses ya gini nih mentahannya ini setelah jadi ya jadinya seperti ini pakai terpal pengguna itu yang ini ini bisa di ini ini Udah lepas apa-apa? Syok kabeh Udah senyum-senyum terus ini Juregan lele-nya Kalau lele nampang miskin-miskin Tampang boleh desa Tapi uangnya jangan ditanya ini Mobilnya aja di rumah Tiga kalau nggak salah ini Hasil lele, hasil lele mas Hasil lele nih Jangan dikira lele itu nggak ada harganya Terkenal bikin terkenal lamongan itu apa? Oh iya lele Lamongan pun berdiri itu Dia bisa terkenal itu Karena lele gorengnya Nggak ada lele Waduh kurang lengkap itu Nggak lamongan itu Ibarat uang seribu kurang seratus rupiah pun Belum seribu itu Tetap masih Jogja Gudeg Jogja Penghasil Gudeg Nah ini Kalibamban penghasil Benih lele terbesar di Purwokerto Wah serok Syok kabeh Oke sementara itu saja Video Pembongkaran Benih lele Mungkin besok-besok Kalau ada pembongkaran Kita video lagi Oke terima kasih Kawanku semuanya Sampai bertemu di lain waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Ayak Jangan lupa Panjas Ini SusARS Sampai jumpa